KOMISI 4 TPR RI menilai harga komoditas bawang di Batam masih stabil meski harga bawang di beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan karena kelangkaan. Faktor pemicu kelangkaan pasokan bawang putih adalah terhambatnya distribusi karena virus corona di China dan belum keluarnya rekomendasi impor produk hortikultura. Atau RIPH. Ditemui saat peninjauan harga komoditas bawang ke pasar induk jodoh Batam, Ketua Komisi 4 TPR RI Sudin mengatakan harga bawang putih dan bawang merah di Batam masih stabil dan tidak mengalami kenaikan. Hal itu karena barang masuk dari luar Batam tidak melalui rekomendasi impor produk hortikultura atau RIPH. Dan sebagian besar bawang putih di sini kan tidak melalui RIPH karena kan daerah bebas di sini. Masuknya itu tidak melalui RIPH. Beda dengan di luar kawasan Batam. Misalnya di Jawa. Anggota Komisi 4 TPR RI Alin Mus mengatakan harga bawang di Batam masih stabil karena harga komoditi di tiap daerah berbeda. Salah satu permasalahan yang muncul adalah belum keluarnya izin impor sejak Desember 2019. Dan berarti satuan harga di pasar itu belum disamaratakan. Mungkin juga dengan kualitas bawangnya atau dengan kualitas barang. Kan seharusnya kalau memang itu harusnya harganya semua sama. Tapi memang mungkin tadi saya tanya kenapa bisa berbeda kayak gini. Ya bu bawangnya lebih kecil. Misalkan bawangnya lebih besar. Dari Batam, Andri TVR Parlemen melaporkan.